Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Dari Kristanto, masih di Bumi Mojopi Channel, kudangnya pusaka berkualitas, nah Sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak anda untuk mereview dari salah satu koleksi terbaru Sobat, kemarin itu saya, ini apa ya, tertarik dengan salah satu dari pusaka teman saya Sobat meskipun, gini, meskipun untuk di pusakanya sendiri ini untuk di dapurnya Sobat, sebenarnya saya sudah punya banyak, tetapi gak tahu kenapa, setiap ada dapur yang seperti ini, selalu apa ya, bisa menarik dari hati saya, menarik untuk memiliki Sobat, nah ini nanti akan saya tunjukkan kepada anda, seperti apa wujud dari pusakanya, dan suka ini nanti saya akan menunjukkan kepada anda ini adalah beberapa dari koleksi antikan saya, ada batu antik seperti ini, ini mungkin di antara Sobat ada yang suka dengan batu-batu antik seperti ini, ini mungkin bisa menjadi sebagai sebuah tambahan koleksi Sobat ini bermotif dari Garuda sosok Garuda, dan disini kalau anda melihat di bagian bawahnya ini ada ular Sobat ini di dalam ceritanya adalah Garuda ini adalah sosok yang berbakti kepada ibunya yang ingin membebaskan ibunya dari belenggu ini Sobat perbudakan, itulah kenapa sosok Garuda ini dijadikan sebagai lambang dari negara kita negara kesatuan Republik Indonesia karena mungkin gitu ya para pendiri bangsa dulu Indonesia dulunya adalah negara yang dijajah oleh negara lain makanya kenapa terus ingin lepas dari perbudakan atau penjajahan mengambil dari lambang dari Garuda ini Sobat di dalam ceritanya kalau tidak salah Garuda ini mengambil Tirta Amerta sebagai syarat untuk membebaskan ibunya dari perbudakan nah ini seperti ini batunya bagus dan sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi nah ini pun juga sama ini kayaknya gak tau ini koin apa ini namanya ya ini saya waktu mengambil dari tas saya tas yang dulu saya pakai untuk ini acara-acara pameran ternyata di dalamnya saya menemukan koin seperti ini Sobat ini mungkin apa ya sisa dari dagangan saya dulu ini mungkin diantara Sobat ada yang berminat dengan apa koin seperti itu silahkan nah sebelum saya ajak Anda untuk melihat dari wujud dari pusakanya ini saya pun juga akan menunjukkan kepada Anda ini kemarin saya mendapatkan pesi kurung Sobat nah pesi kurung seperti ini ini kalau tidak salah kemarin dari teman saya gitu dari teman saya memang informasikan bahwasannya untuk di pesi kurung ini bekasnya dari keris sabuk tampar ini untuk dideternya ini bagus loh ya ini dideternya bagus dan kalau Anda melihat ini untuk dipatahnya ini masih apa ya kalau melihat seperti ini berarti ini patahnya panjang ini Sobat nah coba saya disini akan sedikit menginformasikan juga tentang pengetahuan pesi kurung itu seperti apa nah pengetahuan tentang pesi kurung itu ada di buku ini Sobat di buku pamor nah coba kita akan melihatnya bersama-sama seperti apa wujud dari pusaka yang ini yang baru saja saya setapkan dan sekaligus kita akan membuka dari daya tuah pesi kurung menurut dari buku atau apa ini ya kayak majalah ini majalah pamor ini Sobat baik Sobat BMC kita akan langsung saja untuk membuka di keterangan pesi kurung ini biasanya Sobat saya kalau memiliki dari koleksi-koleksi pesi kurung seperti ini biasanya gampang termahar atau apa ya bisa dikatakan cukup banyak peminatnya dari pesi kurung ini Sobat coba kita akan melihat dari kegunaan atau doyo dari pesi kurung nah peksi atau pesi kurung ini diantaranya adalah sebagai berikut satu kekebalan atau kedikdayaan pada pemilik atau pembawa mungkin ini bisa dijadikan sebagai sebuah sarana tetapi mungkin melalui proses-proses tertentu mungkin seperti itu Sobat dua jika dikunakan untuk menagih hutang akan membawa hasil jadi seperti itu untuk dayanya lalu yang ketiga menambahkui bawaan pemilik atau pembawanya empat jika berhadapan dengan musuh dapat menjatuhkan lawan mungkin menjatuhkan dalam sisi apa ya mungkin fisik juga bisa lalu juga dari psikologinya juga bisa mungkin seperti itu lalu kelima jika dibawa oleh orang yang terlibat berbakar hukum bisa selamat atau bisa dikatakan mungkin gampang lolos mungkin seperti itu enam jika dipakai berdagang dapat membantu atau semacam kayak pelarisan jadi bisa dipakai sebagai semacam pelarisan dan tujuh untuk kepuasan berjumbu dengan istri dalam rumah tangganya seperti semacam kayak apa ya dari apa ya tuahnya itu untuk kejantanan pria salah satunya seperti itu Sobat nah coba kita akan melihat kalau anda melihat disini Sobat untuk dideternya ini kayaknya kayunya ini bagus ini nah garapnya pun juga ini garap bagus nah kemungkinan besar Sobat kalau untuk di kayunya bahannya ini bagus lalu garapnya pun juga bagus seperti ini mungkin untuk di kerisnya pun juga keris dengan garap yang lumayan bagus juga nah ini seperti ini terkadang teman-teman itu gini tidak tahu kalau ada dideternya itu pesi kurung terkadang itu sama beliau itu di bor nah baru tahu kalau bornya itu natap natap itu berarti berbenturan dengan semacam logam nah baru tahu kalau didalamnya adalah pesi kurung tetapi kalau untuk yang seperti ini Sobat ini sudah kita ketahui bahwa sobatnya apa ya karena ini sudah terlihat seperti ini nah kemungkinan besar ini untuk di pesinya ini patahnya panjang ini Sobat nah oke mungkin ini diantara sobat ada yang suka atau yang ada yang ingin mengoleksi dari peksi kurung seperti ini nah mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi Sobat oke kita akan lanjut untuk di pusaka nya nah ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan baru saja saya dapatkan meskipun saya memiliki sebenarnya saya itu memiliki dari beberapa keris dengan dapur ini tapi nggak tahu kenapa saya itu selalu apa ya selalu takjub dan juga selalu tertarik dengan dapur ini Sobat coba kita akan melihatnya bersama-sama oke Sobat sebelum saya ajak anda untuk melihat dari wujudnya nah disini kemarin itu saya mencium dari bau wangi mungkin ini bau wangi warangkanya atau juga ini adalah bau wangi dari bilahnya Sobat kemarin saya tanyakan kepada teman saya yang punya yang memiliki pusaka ini untuk di warangkanya kira-kira ini kayu apa kata beliau adalah kayu cendana tetapi belum bisa memastikan apakah cendana jawa ataukah cendana wangi Sobat nah mungkin nanti akan saya kirim ke tukang saya biar diidentifikasi lebih detail kira-kira ini nanti untuk di warangkanya ini cendana wangi ataukah cendana cuma cendana jawa saja kalau cendana jawa itu kan tidak wangi tetapi kalau cendana tim-tim ya itu kan wangi Sobat dan untuk di pendoknya nanti akan saya ganti untuk di pendoknya akan diganti dengan pendok baru mungkin kalau untuk di warangkanya ini tak biarkan apa adanya ini mungkin nanti untuk di warangkanya karena kalau kita melihat seperti ini ini adalah warangka bawaannya ini adalah warangka originalnya Sobat jadi bawaan dari kerisnya coba kita akan melihat wujud dari pusakanya nah pusaka ini adalah salah satu dari pusaka yang konon dalam tuah atau juga esoterinya ini berkisar padahal menunjang kewibawaan pemiliknya menunjang dari apa ya jabatan dari sang pemilik pusaka ini dapurnya adalah dapur sangklat Sobat ini dapurnya dapur sangklat nah kalau anda melihat seperti ini ini bukannya diputih kalau saya melihatnya ini memang yang apa ya untuk di karatnya itu kayaknya tidak mudah menempel jadi keris ini tidak mudah dihinggapi oleh karat saya melihatnya apa ya waktu itu waktu ditampilkan fotonya itu ada perasaan saya harus memiliki pusaka ini karena gini kalau anda melihat disini Sobat untuk ditampilannya ini dia gagah merbawah ini lalu untuk di bilahnya sendiri ini tampilannya seperti ini kalau dirabah seperti ini dia halus ini Sobat nah ini keren loh ini untuk di pamurnya sendiri saya masih belum bisa memastikan ini kira-kira masuk di pamur apa biar nanti diwarangi dulu oleh tukang saya ini bisa dikatakan pusakanya masih tergolong utuh dan kayaknya pusaka ini Sobat dari pemiliknya dulu adalah mungkin dipusakakan jadi keris ini mungkin dijadikan sebagai sebuah piandel atau sebagai sebuah pusaka nah tetapi mungkin di anak keturunannya biasanya gitu Sobat meskipun dari orangtuanya atau dari kakek neneknya itu memiliki pusaka yang diagem yang dijadikan sebagai sebuah piandel tetapi terkadang kebanyakan bisa lepas bisa termahar karena anak keturunannya itu tidak suka jadi tidak suka akhirnya terus dimaharkan nah seperti itu nah ini coba anda amati untuk di kembang kacangnya ini dia kembang kacang ngubu bimo Sobat jadi memang bentuknya seperti ini jadi dia tidak patah tapi memang seperti ini ini adalah kembang kacang ngubu bimo ini bentuknya sangat apa ya bisa dikatakan kayak kokoh gitu loh untuk di lungkuh wilahnya pun juga kalau anda melihat Sobat ini lungkuh wilahnya masih terap terapannya masih rapat nah ini kayaknya memang pusaka keren loh ini ini nanti biar diwarangi dulu oleh tukang saya dan juga untuk diwarangkanya biar di servis sama tukang saya terkadang gini penonton saya itu penonton BMC bumi majobat channel terkadang itu juga gak sabaran gitu loh gak sabaran mas sudah seperti itu saja dimaharkan berapa nah terkadang Sobat untuk di videonya itu tayang tetapi untuk di pusakanya itu posisinya sudah ada di tukang saya baik di tukang warangka ataupun juga di tukang warangan nah ini adalah koleksi yang baru saja saya dapatkan Sobat jadi kemarin sewaktu saya habis liburan gitu saya mendapati ada salah seorang temen saya punya pusaka sangklat yang saya melihatnya itu kayaknya gagah banget di hati itu kayak sangat tertarik gitu loh untuk memilikinya akhirnya saya Alhamdulillah berhasil untuk memiliki pusaka ini Sobat dan pusaka ini memang betul-betul pusaka yang keren dan pusaka ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi ini nah ini adalah wujud dari pusakanya mungkin di antara Sobat ini ada yang sedang mencari gitu dapur sangklat dengan apa ya yang berkualitas mungkin tidak salah kalau memilih dari pusaka ini Sobat bukan berarti yang lainnya itu tidak tidak berkualitas ya sama-sama semuanya itu sama berkualitas kalau di Galeri Bumi Majapahit Insya Allah semuanya itu pilihan Sobat pilihan dari hati saya nah ini pusakanya sangat keren banget dan ini adalah pusaka yang gagah merbawa nih dapurnya dapur sangklat asikin ini keren ini pusakanya ini oke Sobat mungkin untuk di video ini cukup sekian mungkin di antara Sobat ini ada yang berminat dengan batu antik seperti ini dengan motif Garuda atau berminat dengan koin dengan gambar apa ini semacam kayak apa ini kayak tuyul atau apa ini Sobat nah ini atau juga berminat dengan peksi kurung nah silahkan nanti langsung menghubungi di nomor WAC Sobat dari saya apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan urayan ini tadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya tidak akan pernah bosan untuk selalu mengajak anda untuk mengenal mencintai marawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara karena kita adalah pewaris dari budaya ini wong Jowo ojonganti ilang Jawa nih orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka sekali lagi apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan urayan ini tadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya cukup sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih